KNKT terus melakukan penyelidikan Lion Air GT 610 kerusakan Airspeed Indicator menjadi salah satu fokus KNKT. Usai memeriksa Flight Data Recorder, KNKT mendapati catatan kerusakan Airspeed Indicator pesawat pada empat penerbangan terakhir. KNKT juga mendapati kekeliruan pada indikator penunjuk sikap pesawat terhadap aliran udara atau sensor angle of attack. KNKT masih akan menelusuri temuan ini dengan menggunakan engineering simulator milik Boeing di Seattle. Saya perumpamakan gelas ini sebagai alat pintu. Kalau pesawat bergerak ke depan, permukaan penampang udara yang masuk ke dalam ya seperti ini. Nah, kalau pesawatnya sedang miring, maka sebenarnya permukaannya tidak penuh tetapi hanya sebagian. Miringnya berapa derajat yang ngasih tahu AOA. Komputer akan menghitung, oh kalau sudutnya sekian, maka udara yang masuk akan dikompensir sekian persen sehingga kecepatannya begini. Jadi itulah hubungan antara pintu dengan AOA. Sekarang misalnya, saya tidak tahu apakah ini yang terjadi. Pesawat terbang dengan posisi benar, AOA-nya salah. Sebenarnya harusnya kecepatan pesawat akan berhitung bahwa 100 persen udara dihitung. Tetapi AOA bilang sudutnya miring 20 derajat misalnya. Maka akan dikompensir. Maka angka yang muncul di airspeed indicator menjadi angka yang sudah dikurangi menggunakan AOA yang salah. Sehingga jatuhnya menjadi tidak benar angkanya. Jadi inilah hubungan antara AOA dan speed indicator. Kenapa kemarin speednya yang rusak, AOA-nya yang diganti.